Bukan intimidasi, ini penjelasan soal dialog langsung Ultras dan AC Milan. Terdapat penjelasan soal dialog langsung antara Ultras dan AC Milan selepas laga kontra Spezia dalam lanjutan Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Momen menarik terjadi selepas laga antara Spezia dan AC Milan pada pekan ke-35 Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023, Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023, malam WIB. Nyaris seluruh skuad termasuk sang pelatih, Stefano Pioli, menghampiri pojok tribune Stadion Alberto Pico yang berisikan Ultras AC Milan. Dalam jarak yang begitu dekat, para pemain Irosoneri tampak melakukan pembicaraan dengan para pentolan Ultras yang berada di depan. Para pemain AC Milan terlihat diam dan mendengarkan serangkaian kalimat yang diberikan oleh pemimpin Ultras, aksi yang dialkukan oleh Ultras AC Milan tersebut sempat diakini bentuk konfrontasi terhadap tim atas serangkaian hasil buruk akhir-akhir ini. Sebelum duel melawan Spezia, AC Milan sudah menelan pil pahit dalam duel leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Laga bertajuk derby della Madonina itu akhirnya dimenangkan oleh kubu Milan biru dengan skor 2-0. Alhasil, peluang untuk lolos ke final Liga Champions musim ini menjadi berat bagi AC Milan mengingat mereka harus menang 3-0 atas Inter Milan. Ultras Curvasut akhirnya memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa semua fan akan berkumpul di tempat latihan Milanelo pada tengah hari besok Senin. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan para Ultras terhadap tim kesayangan mereka yang bakal melakoni leg kedua semifinal Liga Champions. Setahun yang lalu kami berkumpul di sekitar para pemain kami untuk merayakan pencapaian yang luar biasa, bunyi pernyataan Ultras AC Milan. Apa yang menanti kami pada hari Selasa adalah ujian yang lebih rumit. Sekarang lebih dari sebelumnya, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang Milan, tulis pernyataan Ultras AC Milan. Back veteran Irosoneri, Simon Kejair, diketahui menjadi salah satu pemain yang turut mendengarkan pernyataan dari pemimpin Ultras AC Milan. Kejair menjelaskan kejadian sebenarnya dalam konfrontasi timnya dengan pihak Ultras. Eks pemain Palermo dan AS Roma tersebut menilai tindakan dari Ultras AC Milan itu bukanlah negatif melainkan sebuah dukungan moral yang positif bagi tim. Mereka mengatakan malam ini tidak cukup, tetapi ada pertandingan pada hari Selasa di mana kami harus membatalkan hari ini dan bersiap untuk perang lain, kata Kejair Bek AC Milan. Saya tidak yakin siapa yang memulai itu, jujur saja. Saya melihatnya secara positif, saya terkejut dengan betapa fan kami selalu dekat dengan kami setiap saat, bahkan saat kami bermain buruk. Saya menyadari itu mungkin bukan tampilan yang bagus, tetapi mereka tepat di belakang kami, tutur Bek asal Denmark tersebut menambahkan. Adegan yang terjadi pas calaga Spezia VS AC Milan di Stadion Alberto Pico tak lepas dari kekalahan Irosoneri. Pasukan Stefano Pioli harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan dua gol tanpa balas. Spezia, yang notabene berada di zona degradasi, berhasil memecundangi juara bertahan Liga Italia tersebut berkat gol-gol dari Perzemislaw Wisniuski, menit ke-75, dan Salvatore Esposito, 85. Kekalahan itu membuat posisi AC Milan tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 61 poin. Peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan diprediksi nyaris tertutup melihat jarak poin mereka dengan Lazio dan Inter Milan yang memiliki margin 4 poin dengan 3 laga tersisa.